Hai Pahamers, selamat datang di channel Aku Paham Pada kesempatan kali ini, kita akan bercerita tentang satu pemimpin negara super power dunia yang sedang ramai diperbincangkan di tahun 2022 ini, yaitu Presiden Rusia Vladimir Putin Putin merupakan salah satu presiden terpopuler yang ditakuti dunia Taukah kamu bahwa Presiden juara judo ini adalah anak dari seorang mandor pabrik? Tapi, sebelum kita bahas lebih lanjut, jika kamu tertarik dengan konten seperti ini yuk subscribe channel Aku Paham agar kamu tidak ketinggalan konten-konten inspiratif selanjutnya Penasaran seperti apa kisah selengkapnya? Yuk simak cerita berikut ini Pada tanggal 7 Oktober tahun 1952, Vladimir Vladimirovich Putin lahir di kota Leningrad atau yang sekarang dikenal dengan kota Saint Petersburg Ia merupakan anak tunggal dari pasangan mandor pabrik Vladimir Spiridonovich Putin dan istrinya Maria Ivanovna Putina Selama tahun 1960-an, Putin aktif di stasiun radio sekolahnya mengemari lagu The Beatles dan lagu barat lainnya Ia juga menjadi juara judo di universitasnya pada tahun 1974 Setahun setelahnya, Putin lulus dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Leningrad atau yang sekarang dikenal dengan Universitas Negeri Saint Petersburg Di tahun yang sama, ia menjadi agen rahasia di Badan Intelijen Uni Soviet, KGB atau Komite Keamanan Negara Pada tahun 1983, ia menikahi Lyudmila seorang ahli bahasa asing dan mempunyai dua anak perempuan yaitu Katya dan Masha Ia kemudian ditugaskan bekerja untuk KGB di Dresden, Jerman Timur dengan menyamar sebagai Pak Adamov selama tahun 1985-1990 Di tahun 1990, ia menjadi asisten rektor hubungan internasional di Universitas Negeri Leningrad dan menjadi penasehat untuk Ketua Dewan Kota Saint Petersburg Putin mengundurkan diri dari KGB setahun kemudian Ia lalu menjabat sebagai Ketua Komite Hubungan Luar Negeri Kantor Wali Kota Saint Petersburg hingga tahun 1994 Selama dua tahun setelahnya, ia menjabat sebagai Wakil Ketua Pemerintah Kota Saint Petersburg dan Ketua Komite Hubungan Eksternal membantu Wali Kota sekaligus mentornya Anatoly Sobcak Di tahun 1996, Putin pindah ke Moskow dan bekerja langsung membantu Presiden Boris Yeltsin di Kremlin Pada bulan Juni tahun 1997, Putin lulus S3 di Institut Pertambangan Saint Petersburg Selama dua tahun setelahnya, ia menjabat sebagai Direktur Layanan Keamanan Federal atau FSB yang merupakan penerus agen KGB Ia juga menjabat sebagai Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Di bulan Agustus tahun 1999, ia menjadi Perdana Menteri di bawah Presiden Boris Yeltsin Dan pada bulan Desember di tahun yang sama, Presiden Yeltsin memundurkan diri tiba-tiba dan menunjuk Putin menjadi Presiden sementara Tiga bulan kemudian, Putin terpilih menjadi Presiden Rusia Ia menang di putaran pertama lebih dari 50% suara Putin berkata, kita mempunyai tujuan bersama yaitu menjadi bangsa Rusia yang kuat Di tahun yang sama, ia bertemu Presiden Amerika Serikat Bill Clinton di Moskow Keduanya menandatangani perjanjian kontrol senjata Putin tidak setuju dengan rencana Amerika Serikat terkait pengembangan sistem pertahanan rudal nasional Masih di tahun yang sama, Putin membebaskan Edmond Pope seorang warga negara Amerika dari hukuman penjara 20 tahun karena spionase Di tahun 2001, Putin dituduh membungkam kebebasan Pers Pemerintah Rusia mengambil alih stasiun TV NTV Jika di tahun sebelumnya Putin bertemu dengan Bill Clinton Di tahun ini, ia bertemu dengan Presiden Bush Rusia dan Amerika Serikat bukanlah musuh Kita tidak saling mengancam Dan kita bisa menjadi sekutu yang sepenuhnya baik Pada bulan September, Rusia berjanji untuk membantu kampanye anti-terorisme Amerika Serikat Setelah serangan 11 September Putin menjanjikan peningkatan pasokan senjata Untuk pasokan anti-Taliban di Afganistan Selama tahun 2000 hingga tahun 2004 Putin fokus pada permasalahan dalam negeri Rusia Seperti Perang Ceznya dan oligarki era Yeltsin Putin terpilih kembali menjadi Presiden kedua kalinya di tahun 2004 Dan mendapat kritik besar atas sikapnya pada media Dalam masa jabatan dua periodenya Ekonomi Rusia tumbuh dengan sangat pesat Karena aturan Presiden menjabat hanya dua tahun berturut-turut Di tahun 2008, Putin menjadi Perdana Menteri Dan Dmitry Medvedev menjadi Presiden Empat tahun kemudian Ia kembali terpilih menjadi Presiden ketiga kalinya Dengan perolehan suara unggul 63,6% Di tahun 2013, Putin bercerai dengan istrinya Yudmila Setahun kemudian Terjadi aneksasi Rusia terhadap wilayah Crimea Dan memulai konflik dengan Ukraina Di tahun 2015 Rusia melakukan intervensi militer di Suria Untuk mendukung rezim Bashar al-Assad Dua tahun kemudian Rusia dituduh campur tangan dalam pemilu Presiden Amerika Serikat tahun 2016 Putin kembali mencalonkan diri sebagai Presiden Di tahun 2018 dan terpilih kembali Pada bulan April tahun 2019 Putin bertemu Kim Jong Un untuk membahas isu panas nuklir di wilayah Korea Empat bulan kemudian Ia membelikan es krim untuk Erdogan Dan menunjukkan jet tempur terbaru Rusia Su-57 Di tahun 2020 Putin digosipkan akan segera berhenti menjadi Presiden Karena masalah kesehatan Pada bulan September tahun 2021 Ukraina melakukan latihan militer dengan pasukan NATO Putin memperingatkan bahwa Perluasan infrastruktur militer NATO di Ukraina Akan melewati garis merah Dua bulan kemudian Ia meminta Presiden Amerika Serikat Joe Biden Atas jaminan hukum bahwa NATO tidak akan memperluas ke timur Atau menempatkan sistem senjata yang mengancam wilayah Rusia Namun, Amerika Serikat dan NATO telah menolak tuntutan Putin Pada bulan Februari tahun 2022 Putin mengisyaratkan bahwa aksesi Ukraina ke NATO akan mendorong Ukraina untuk merembut kembali Crimea Dan di bulan yang sama Ia mengumumkan operasi militer khusus untuk demiliterisasi dan denasifikasi di Ukraina Tujuan lainnya adalah untuk melindungi masyarakat Donbas Yang selama 8 tahun menghadapi penghinaan dan genosida oleh rezim Kiev Putin pernah berkata Lebih baik digantung karena kesetiaan Daripada dihargai karena pengkhianatan Ia juga pernah berkata Orang yang menghacurkan seluruh bangsa Tidak memiliki hak untuk mengajari kita Tentang demokrasi dan nilai-nilai hidup bebas Oh, aku paham sekarang Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasinya ya Agar kamu tidak ketinggalan informasi yang menarik dari Aku Paham Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!